Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Bang Ucup kembali hadir Secara konsisten akan membagikan Sejuta masalah-masalah tentang Perawatan burung cendet untuk Astrologi Comania Informasinya semoga bermanfaat dan semoga Dengan informasi ini Kalian tidak bingung dan tidak Gelisah lagi Tentang soal bagaimana Ketika anda ingin Sekali menciptakan burung kalian itu Tidak mudah stres Pertanyaan ini sempat dipertanyakan Oleh para subscriber saya Di kolom komentar bagaimana Untuk menghindari atau membuat burung Tidak stres ketika burung ini Dalam perjalanan misal contoh untuk Digantang Saya coba akan jelaskan Untuk Soe Comania Sebenarnya burung cendet ini memang Terbilang yang memiliki perilaku Mental Faktor taruhnya itu bagus Dan kalau dibilang lagi Burung ini untuk cendet sendiri Itu mudah sensitif Dan mudah sekali beradaptasi Maka sebelum ia berbunyi Atau mau gacor Biasanya itu masih mengadaptasikan dahulu Untuk burung cendet sendiri Ketika mau berbunyi Di tempat baru Tapi setiap perilaku itu Memiliki Setiap burung cendet Maksudnya itu memiliki Karakter-karakter yang berbeda Ada yang memang karakter itu Enak Dan juga ada yang Karakter-karakter yang bermasalah Nah Bagi kalian yang mungkin Memiliki karakter-karakter enak Itu mungkin saja Sesuai dengan harapan kita Walaupun kita Bawa aja Tertai-santai-santai aja Walaupun Kondisi Perjalanan itu Agak susah Gelabah kan Kadang Bung cendet itu tergacor Intinya adalah Proses dari Pembelajaran atau perawatan Harian di rumah Kebiasaan kita ya Tapi ada juga Permasalahan di rumah itu enak Tapi setelah kita dibawa Mungkin ada bermasalah Ini Bagaimana cara untuk Mengatisipasi Supaya dengan rawatan benar Burung kita tetap Kita pindah sangkar Ataupun kita Lombakan di perjalanan Dan nyampe di arena Itu tetap mau gacor Dan tidak stres ya Ini bagi kalian Atau pemula yang ingin mencoba Baru mau menggantang ya Nah disini saya akan untuk Untuk mencoba Untuk memberikan Beberapa cara Mengucub Ini sesuai dengan Pengalaman saya Ya Pribadi dan juga Dari pengalaman Teman-teman Ya Oke Bagaimana cara Untuk mengantisipasi Atau perawatannya Ya Atau persiapannya Untuk kita Yang ingin Dalam proses Perjalanan dari rumah Sampai kegantangan Agar Bung cendet Tetap gacor Dan faktor Ya Disini untuk Surah Icamania Sesetting apapun Terkadang ketika Cendetnya bermasalah Ditekan Ada perlakuan Mungkin faktor itu Akan hilang Terus birahi Emosi itu Akan mudah sekali Untuk lenyap Diakibatkan dari Tekanan-tekanan Yang dialami Di perjalanan Nah Salah satunya Cara bagaimana Untuk mengantisipasi Ini Saya akan membuatkan Lima Cara yang terbaik Untuk persiapan Kalian di perjalanan Ya Sampai Nyampe di arena Yang pertama Untuk Surah Icamania Burun cendet Burun cendet ini Setelah Atau sebelum Berangkat ke Arena gantangan Itu sistemnya Harus dimandikan Dahulu Sebasah Kuyuk mungkin Ya KCF dengan settingnya Sudah pas Kita Mau berangkat Mandikan terlebih dahulu Sebasah mungkin Sampai Didis Ya Kemudian Tidak perlu Untuk jemur Kita langsung Folkrodong Lalu kita Bawa ke Arena gantangan Itu teknik Yang pertama Untuk Surah Icamania Nah yang kedua Sebelum Krodong ini Dipakai Pilih Krodong yang Memang Betul-betul Tebel Atau Kalau tidak Tebel Kita pakai Krodong Double Agar Di perjalanan Itu Burun cendet Kita Tidak Mengalami Trouble Misalnya Contoh Gelabakan Takut Sesuatu Mungkin Kebanyakan Bawa mobil Ataupun Bawa motor Mungkin Burun cendet Ini baru Awal Nyampe Juga Baru Pemula Yang masih Belum Faham Tentang Bagaimana Menghindari Stress Bagi Burun cendet Kalian Di perjalanan Juga Itu Tidak Bisa Dimungkinkan Ada Sesuatu Yang Mungkin Gampang Sekali Burun cendet Ini Takut Atau Gelabakan Jangan Lupa Pilih Krodong Yang Memang Sudah Pas Bodi Sama Sangkar Tersebut Jadi Kalau Gombor Masih Ada Selah Selah Angin Yang Masuk Biasanya Burun cendet Mudah Sekali Gelabakan Akibat Dari Angin Yang Menggempas Di Tengah Perjalanan Yang Ketiga Caranya Untuk Sochi Comania Ketika Burun cendet Sudah Memang Gimana Sudah Nyampe Di Arena Mending 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 Tenangkan Dahulu Tidak Jangan Otak Ati Biarkan Bucer Dedi Digantung Beberapa Menit Selanjutnya Kita Gantung Mungkin Di Tempat Yang Mungkin Gak Terlalu Rame Tapi Tetap Di Pinggir Gantangan Itu Di Folk Rodong Jangan Dibuka Didiemin Dulu Kalau Makas IF Tambahkan IF Lagi Tapi Jangan Di Abla Setelah Berapa Menit Lagi Kemudian Burun cendet Ini Abla Di Pinggir Gantangan Di Pinggir Gantangan Kita Abla Gantungan Yang Memang Pas Mungkin Jangan Sampai Gantungan Itu Sejajar Dengan Manusia Mungkin Masih Di Atas Masih Di Atas Maksudnya Di Atas Kepala Orang Yang Lewat Mungkin Itu Digantungin Mungkin Tempatnya Lebih Tenang Sepertama Kita Lihat Responnya Untuk Soki Caman Ketika Bung cendet Ini Mulai Toet Atau Ngetet Dan Tidak Ekor Ini Memainkan Ekor Biasanya Masih Beradaptasi Tunggu Sampai Bung cendet Ini Memang Berbunyi Kalau Berbunyi Itu Sebagai Pembelajaran Bagaimana Ketika Burung Masih Toet Atau Ngetet Burung Itu Tidak Akan Mengalami Stres Dan Juga Bisa Dilihat Dari Berak Kalau Ada Berak Putih Ini Ada Stres Ringan Tapi Biasanya Dengan Pola Factor Ketemu Sama Burung Nantinya Untuk Sisi Pertama Burung Jangan Diikutin Sisi Pertama Itu Burung Biarkan Di Pinggir Gantangan Supaya Melihat Respon Pertarungan Di Arena Gantangan Yang Sebenarnya Untuk Burung Cendet Yang Sudah Didaftarkan Kita Tidak Boleh Mendaftar Kemudian Kalau Burung Cendet Ini Memang Sudah Gacor Berbunyi Langkah Kelima Wajib Kita Lakukan Yaitu Dengan Cara Memfol Kodong Lagi Dan Mendaftar Burung Cendet Kalian Berarti Burung Cendet Kalian Anti Stres Walaupun Baru Pertama Kali Dibawa Dalam Perjalanan Disitu Nah Saya Memberikan Satu Sedikit Demi Sedikit Informasi Bagi Kalian Yang Mungkin Tidak Dilomba Ini Mungkin Kata Pindah Sangkar Pindah Sangkar Dalam Perjalanan Mungkin Ya Kalau Saya Tetap Lakukan Jangan Sampai Pindah Sangkar Itu Secara Burung Masih Tidak Basah Ataupun Dengan Tutorial Tutorial Yang Sudah Lakukan Mending Kalau Pindah Sangkar Ini Kita Lakukan Pemandian Sebasah Kayuk Mungkin Sebasah Kayuk Mungkin Sampai Burung Ini Tidak Mudah Terbang Lagi Kita Ditangkap Nah Kalau Basah Kita Tangkap Kita Pindah Ke Sangkar Baru Kemudian Buncedet Ini Mandikan Dengan Atau Membilas Kembali Dan Kemudian Tidak Menjemun Tidak Mengabdak Cukup Di Volkodo Kasih F Dan Diamkan Langkah Langkah Selanjutnya Informasi Ini Sangat Penting Bagi Pemula Jika Kalian Ingin Membeli Burung Dengan Cara Tidak Dengan Sangkar Bagaimana Cara Menghindari Stres Itu Kalau Perjalanan Jauh Perjalanan Minimal Antara 5 Jam Atau 3 Jam 4 Jam 1 Jam Itu Paling Maksimal Harus Menggunakan Selongsong Selongsong Ini Alat Alat Terbaik Bagi Bung Cendet Ketika Bung Cendet Itu Mengalami Perjalanan Jauh Jadi Jangan Khawatir Kalau Kalian Ingin Selamat Bung Cendet Tidak Mengalami Luka Gelabakat Pakai Selongsong Yang Biasa Dipakai Untuk Para Pecinta Cendet Yang Berburu Di situ Berburu Dalam Perjalanan Tidak Punya Sangkar Jangan Pakai Kerdus Ataupun Pakai Kota Mending Pakai Selongsong Bulat Kayak Bambu Pring Misal Contoh Pakai Laito Ini Menghindari Setel Sebenarnya Dan Menghindari Dari Kecelakaan Bagi burung Agar Supaya Utuh Tidak Luka Mungkin Informasinya Begini Untuk Sekeco Mania Semoga Konten Bermanfaat Dan Buat Kalian Yang Ingin Belajar Tentang Masalah Mencendet Ataupun Apapun Rekomendasi Publikasi Silahkan Anda Bisa Masuk Di Channel Ini Channel Yang Masih Tetap Konsisten Dengan Satu Jalur Satu Rel Masih Cendet Oke Sukses Selalu Salam Cendet Terus Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh